Oh Astagfirullahaladzim kaget ya Oh itu Pak Astagfirullahaladzim kaget beneran kaget beneran itu kenapa kayak gitu Pak biar apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kalian pada sehat ya amin kembali lagi gua Bufata Rifin akan mengajak kalian untuk melihat update terkini dari Taman Mini Indonesia Indah dan di kolom komentar banyak banget yang minta untuk dibuatkan update-an dunia air tawar Taman Mini Indonesia Indah dan saat ini kita sudah ada di dunia air tawar Taman Mini Indonesia Indah dan saat ini kita nggak akan sendiri kita akan ditemani oleh Pak Fadli ya Pak Fadli apa kabar apa kabar Mas Tafak baik Alhamdulillah Pak Fadli kita saat ini akan masuk ke dalam apa aja nih Pak nanti kita jalan-jalan lihat ke dalam nanti kita akan melihat berbagai jenis koleksi ikan yang tentunya hidupnya di dunia air tawar ini merupakan ikan-ikan yang berada di habitat air tawar ya dan di dalam ini tidak hanya ikan-ikan asli Indonesia melainkan ada beberapa ikan-ikan yang berada berasal dari luar Indonesia juga walaupun secara keseluruhan lebih banyak yang berasal dari Indonesia gitu oke Pak Fadli kita langsung masuk ke dalam dan ini harga tiket terupdate nya Pak ya ya betul sekali untuk harga tiket ini 35.000 sudah termasuk kunjungan ke dunia serangga juga Oh dunia serangga Iya Oh oh satu serangga sama itu Pak ya satu paket dengan dunia serangga Oke Pak silahkan masuk Pak yuk nah di area pertama atau disebut dengan hall 1 kita langsung diberikan tampilan seperti ini di depan ini ada batu peresmian yang dimana dunia air tawar dulu awal mula dibangun bernama Taman Aquarium air tawar telah diresmikan oleh Bapak Presiden kedua kita yaitu Bapak Soeharto betul betul ya pada tanggal 20 April tahun 1994 di hall 1 ini menampilkan bagaimana perjalanan hidup daripada ikan dari zaman zaman fosil hingga zaman saat ini oke ya tidak hanya itu juga disini kita juga disuguhkan berupa Aquarium Gapura atau Aquarium gerbang yang dimana seolah-olah kita berada di dalam dunia air tawar atau di bawah sungai gitu ya oke oke ya nah di dalam Aquarium gerbang ini berisi berbagai jenis ikan mulai dari ikan yang berukuran jumbo hingga ikan-ikan yang berbentuk unik ada juga disini oke ini kenapa nih Pak kalau yang ada di depan kita ini ini adalah ikan lele ikor merah atau bisa disebut reptile catfish gitu lele nya besar juga Pak ya iya itu ukuran maksimalnya seperti itu kemudian di air tawar juga memiliki ikan pari ikan pari oh itu ya iya betul jadi ikan pari tidak hanya hidup di air laut saja tapi di air tawar juga punya spesiesnya tersendiri nah spesies air tawar itu yang total total ini Pak betul untuk spesies air tawar nya nah ini kenapa Pak kalau yang ini berwarna hitam agak besar ini merupakan bawal air tawar atau di luar bisa disebut ikan paku p-a-c-u tulisannya ya nah ini sama tanya ini kan ikan bawal pad umumnya kecil gajil Pak ini ikan bawal jumbo atau apa ini Pak ini termasuk yang ukuran jumbo nya ya kategori ikan bawal jumbo oke 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 wah keren banget nih teman-teman kalian harus datang ke sini nih wah dan tidak hanya itu juga dunia air tawar ini memiliki satu ikan yang disebut hiu air tawar hiu air tawar wah yang mana tuh Pak hiu air tawar seperti yang ada di sini oh ini hiu ikan tawar nih Pak iya betul hiu air tawar ini merupakan jenis ikan patin terbesar di dunia yang bernama patin gengiskan iya kenapa dinamakan atau kita sebut hiu air tawar karena dia memiliki sirip punggung yang tegak ke atas dari atas seolah-olah seperti ikan hiu iya 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 secara postur juga memiliki seperti sirip kanan kirinya seperti ikan hiu juga oke oke kita lanjut nih Pak masuk ke dalam wah makin seru aja nih jalan-jalan kita teman-teman nah ini dia nih besar sekali ikannya ini kenapa nih Pak untuk yang ada di depan kita kali ini 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 merupakan si ikan air tawar terbesar di dunia si ikan arapaima arapaima iya ikan arapaima ini sendiri dapat tumbuh hingga sebesar 4 meter panjangnya 4 meter Pak iya nah ini ikan ikan ini termasuk ikan predator atau gimana nih Pak kalau ikan arapaima ini termasuk kategori ikan predator maka dari itu ikan ini tidak boleh dipelihara di Indonesia aslinya teman-teman oh begitu iya nah pertanyaan saya nih Pak biasanya kan ini orang-orang jahil nih biasanya ngebuang ikan-ikan apa namanya arapaima arapaima ini ke sungai itu kenapa tuh Pak biasanya dia buang ke sungai gara-gara apa faktor penyebabnya karena dia konsumsi makanannya yang sangat banyak hingga ketika si pemilik ikan ini sudah tidak mampu memberikan makan dia lebih memilih untuk membuangnya ke sungai yang itu dimana suatu larangan dari pemerintah karena dia dapat menghabiskan ekosistem ikan yang ada di sungai itu gitu sekali makan aja ikan ini bisa sehari sekitar 4 atau 3 kilo ikan 3 kilo ikan wow oke ini kalau kita lihat akan dikasih makan Pak ya iya betul kebetulan ikan ini dalam waktu pemberian makan ikan silahkan kita lihat dulu ini ikan apa nih Pak kalau untuk ini ikan mas potong ikan mas potong ya oke Pak kita langsung aja nih Pak lihat aksi-aksi dari ikan ini hahaha dan ikan ini memiliki keunikan ketika makan ya gimana? nanti akan ada suara seperti dentuman dan dimana dentuman itu dihasilkan dari mulutnya ketika menghirup udara dari luar kolam oh 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 itu Pak oh oh astagfirullahaladzim kaget beneran kaget beneran kaget beneran kalau belum masuk ya ini makannya uh itu wah itu kenapa kayak gitu Pak? biar apa tuh dianya? itu memang sirifat dia ketika memakan makanan dia menyedot udara dari luar oke ketika dia makan itu menghirup oh oh iya 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 astagfirullahaladzim hahaha wah kalian harus kesini teman-teman ini asli seru banget di dunia artawan ini oh pantas sana aja tuh orang-orang yang buang ikan ini ke sungai baik kali udah gak sanggup meliharanya teman-teman karena salah satu ini tempatnya tuh harus besar Pak ya oh oh boleh dong kasih makan oke mungkin mas Ava mau nyoba untuk memberi makan silahkan kita ajak mas Ava untuk mendekat sampai lompat saya ini tapi beneran suruh guys bismillah ya kita kita coba mas Ava merasakan memberi makan ini di lepas Pak iya astagfirullahaladzim hahaha keren keren ini beneran kalian harus kesini teman-teman suruh banget tempatnya hahaha wow ini makannya empat empat ini Pak ya empat kilo Pak ya ya kalau untuk di habitat aslinya biasanya biasanya seperti itu kalau untuk di sini kita takar supaya dia tidak berlebihan ketika makan oke 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 kita lanjut apa lagi Pak kita lanjut lagi di sini ada ikan yang tidak kalah eksotis yang sebenernya spesies ini termasuk langka oke ya jenisnya tidak langka hanya spesiesnya aja yang langka oke kenapa demikian ini adalah ikan aligator aligator Pak yang membuat dia langka ini dia termasuk spesies platinum oke yang dimana ikan ini hanya terlahir sekali dari keluarga familinya ini oke oke jadi memang sangat jarang ditemukan oke platinum ini berbeda dengan spesies yang albino ya kalau albino kita dapat melihatnya dari sisi bola matanya kalau albino biasanya bola matanya berwarna merah ciri-cirinya kalau platinum dia bola matanya berwarna hitam biasa namun sekujur tubuhnya sisiknya itu berwarna putih bersih seperti itu atau biasa disebutin ikan buaya Pak ya iya ikan aligator atau ikan buaya dan ini salah satu ikan yang dilarang dibuang di sungai Pak ya betul sekali karena akan menghabiskan ya ya termasuk kategori ikan yang ofensif dan ini Pak pesan-pesan Bapak nih untuk masyarakat yang memelihara ikan ini dan tidak sanggup lagi memeliharanya nah yang banyak yang terjadi di Indonesia ini Pak betul sekali pasti di luar sana banyak teman-teman yang memiliki koleksi ikan buaya dan sekiranya teman-teman sudah merasa tidak sanggup merawat ikan ini bisa disumbangkan ke lembaga-lembaga konservasi terdekat dari rumah teman-teman oke oke nah Pak ikan ini nih sebenarnya bisa dimakan gak sih? kalau ikan semuanya sebenarnya kategori ikan itu bisa saja dimakan namun ada memang beberapa kategori khusus oke iya ada yang ikan konsumsi ikan hias dan ada yang ikan yang memang tidak bisa dikonsumsi yaitu ikan yang mengandung racun oh ada ikan menganjur racun ya ada kalau kita tidak bisa mengolah ikan gembung Pak ya itu salah satu ikan gembung ya ikan buntal oh ikan buntal maksud maksud gue itu ikan buntal teman-teman ikan gembung ikan buntal benar-benar benar ikan buntal itu termasuk ikan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oke apa lagi nih Pak? koleksi ini Pak nah untuk koleksi selanjutnya di dunia air tawar ini kita menampilkan memang keluarga besar ikan arowana yang menjadi kebanggaan Indonesia oh seperti salah satunya yang ada di depan kita ini ini merupakan kategori arowana yang sudah terancam punah juga atau dilindungi ini adalah arowana berjenis jardini jardini atau bisa disebut siluk Papua bahasa lokalnya dia berasal dari Papua oh Masya Allah dan di sebelahnya ini yang paling terkenal ya di antara keluarga Papua yang lainnya eh keluarga Papua keluarga arowana ikan arowana ikan arowana yang lainnya selain arowana Papua ini merupakan arowana super red oh super red iya atau di bahasa lokalnya bisa disebut siluk merah siluk merah untuk daerah persebarannya atau habitat aslinya dia berada di pulau Kalimantan oh Kalimantan ini dia di tengah-tengah berarti Pak ya betul kemudian di sebelahnya ini ada arowana golden atau siluk emas oke nah ini dari mana ini Pak secara fisik memang kita bisa melihatnya yah karena ada beberapa warna keemas-emasannya Kalau untuk aslinya atau penyebarannya, dia bisa kita temukan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Oke, oke. Oh Sulawesi berarti kampung saya Pak, saya Makassar. Jarang ya tapi ya sudah menemui ikan arwana ya. Karena memang ikan-ikan arwana itu merupakan kategori ikan yang sudah terancam punah dan dilindungi. Oke, Pak kalau ikan arwana, ikan satu lagi yang makan daging itu ikan apa? Ya, makan daging piranha. Piranha itu di mana Pak Piranha? Ada. Ada, di mana Pak? Di sebelah sana. Mari. Oh, ini sini juga ada ya? Ada. Wah, luas banget ini tempat ya. Piranha. Oh, wow. Wah, keren nih. Domnya keren nih, Dom. Ya, sebelum kita menuju ke area Piranha, ini merupakan salah satu area primadona di sini. Oke. Ini adalah area ekosistem sungai. Oke, oke, oke. Ekosistem sungai itu mengalirkan air dari pegunungan hingga menuju ke dataran paling rendah. Oh, begitu. Nah, ini Kak Va, kita mencoba untuk memberi makan ikan koi yang ada di depan kita ya. Ini ikan makanan apa ini, Pak? Ini pelet. Pelet ya? Oke. Oke. Dan di atas? Boleh, boleh. Silahkan. Bismillah. Kemudian ini di atasnya lagi ada ikan-ikan koi yang lebih besar lagi. Oke. Oh, piranha juga ada, Pak ya? Eh, apa namanya ini? Ada ikan arwana. Arwana. Oh, arwana nggak apa-apa, Pak ya? Untuk berdampingan ya? Sebenarnya ikan-ikan itu tidak bermasalah jika berdampingan, ya. Asalkan memang dia tipikal ikan yang bukan ofensif. Oh, ini bukan ofensif ya? Kalau arwana bukan tipikal ikan ofensif, namun dia tipikal ikan hias, gitu. Ofensifnya biasanya sesama jenis. Oh, gitu? Apabila dia dipertemukan sewaktu dia sama-sama besar, itu ofensif. Kalau dia dipertemukan dari kecil, dari anakan bareng-bareng, dia tidak akan ofensif. Oke, benar-benar. Sama kayak singa macan segala macem ya, kalau barengan dari kecil itu ini aja, Pak ya? Betul, aman. Oke, oke. Wah, sangat terawat sekali. Wah, gendut-gendut nih. Terawat banget ikannya, keren-keren. Kalian harus ke Taman Mini Indonesia Indah dan masuk ke Dunia Airtower, teman-teman. Edukatifnya sangat banyak sekali. Kita langsung menuju ke area ikan piranha ya. Ikan piranha. Nah, ini ikan ini. Yang banyak yang nyari. Banyak yang penasaran. Pak, sebenarnya saya mau nanya nih, ini ikan piranha. Ini sebenarnya dia tipikalnya kalau misalnya, kan kalau di film-film itu kan manusia jatuh ke sungai Amazon, habis aja dihajar sama ikan ini. Iya. Sebenarnya ini tipikal ikan ini, emang dia nggak bisa melihat daging sedikit atau bagaimana sih, Pak? Sebenarnya ikan piranha itu bisa dikategorikan ikan agresif kalau ada sebab akibatnya. Oke. Jadi, tidak semua yang kita lihat di TV itu, itu sepenuhnya benar. Jadi, jangan terlalu berburuk sangat dengan si piranha ini. Oh iya, benar, dosa, Pak. Iya, betul. Piranha ini hanya akan menyerang ketika dia mencium bau anjir, ya. Seperti luka yang terbuka, entah dari temannya yang spesies, atau mungkin manusia yang mempunyai luka terbuka dan dia masuk ke air, itu bisa saja dia serang. Nah, kalau kita dalam kondisi fit dan tidak ada luka terbuka, kita berenang bersama dia pun, dia tidak akan bermasalah, gitu. Oh, luka yang terbuka, ya, Pak? Berarti, korengan nggak bisa, Pak, ya? Nggak bisa. Nggak bisa korengannya. Banyak juga, itu. Korengan digigit nanti teman-teman nggak boleh, ya. Berbahaya, hati-hati, ya. Nah, ikan ini termasuk kategori ikan pemalu, sebenarnya. Oh, pemalu, Pak. Iya. Maka, dari itu kenapa ikan ini selalu berkelompok. Oh. Dia kalau sendiri atau berdua saja ketika menemui kita, dia akan cenderung menjauh. Oh, beraninya keroyokan berarti, Pak. Wah, ini, namanya keroyokan. Dan ikan ini termasuk ikan yang kanibal. Oh, kanibal, Pak, ya. Bisa memangsa temannya sendiri. Oh, Pak. Nah, kita mau coba... Boleh, 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 Pak. Boleh, Pak. Ini ikan emas yang masih utuh, ya. Oke, oke. Masih utuh. Wah, seruni. Satu ekor ikan emas yang kita coba untuk beri pakan ke piranha bagaimana reaksi ikan ini, ya. Ya, ya, ya. Kita tunggu sebentar, ya. Ya, Pak. Boleh, Pak. Iya. Ini mungkin footage semua diambil. Oke, ini ikan perahana dari jenisnya, teman-teman. Terima kasih, Mas. Uh, pantes. Lihat aja nih giginya, guys. Wah, gila, gimana nggak kecapit-capit, coba. Tuh. Wah, gila. Ini kalau sepintas ini kayak ikan bawal, ya. Ikan bawal, Pak, ya. Memang dia masih satu keluarga. Oh, satu keluarga. Iya, memang. Secara fisik memang menyerupai ikan bawal. Namun yang membedakan di bagian ekornya, warnanya, sama bagian giginya. Oh, dia nyium dulu, Pak, ya. Betul. Baru disikat sama dia, ya. Betul. Ya, tipenya seperti itu. Kalau belum ada yang memulai, yang lainnya juga tidak akan mengikuti. Hmm. Hmm. Hampir aneh. Dan ini mungkin dia juga lagi nyium-nyium kali, Pak, ya. Betul. Hmm. 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 Nah, Pak, pertanyaan saya nih, misal ada manusia, ada orang lah turun ke sungai Amazon. Ya. Dalam keadaan duka seperti ini dia turun, terus diseranglah sama ikan. Dia kalau memberontak-berontak itu ikan ini akan menjauh atau tetap akan berdekat, Pak? Ya. Seperti di film-film itu kan, film-film kan dia mau berontak-berontak itu tetap dihajar aja sambilkan peranannya. Nah, kalau ini gimana, Pak? Kalau misalkan di dalam koloni atau kelompoknya dia masih banyak, atau dia masih berkoloni secara banyak, dia akan terus menyerang. Oh. Meskipun berontak-berontak, Pak? Ya. Oh. Uh, uh, mati, uh. Nah, seperti itu. Ketika udah banyak yang menyerang, semuanya akan ikut-ikut. Oh, iya. Ini keroyokan ini mainnya. Dan biasanya ikan ini ketika makan, dia salah satu contoh buat kita. Oh, kenapa? Ketika makan, dia pasti habis. Oh. Hanya menyisakan tulang-tulangnya. Wah, gila. Pernah dites juga menggunakan ayam. Sampai menyisakan tulangnya juga ayam satu ekor. Nah, pertanyaan saya, Pak. Ini cari ngebersihnya gimana, Pak? Kalau ngebersihnya, biasanya setelah kita puasakan dulu sehari. Ya, kemudian airnya disurutkan sedikit. Kita bersihkan. Oh. Yang penting syaratnya petugas itu dalam posisi terlindung. Posisi bagian-bagian kakinya. Oh. Dia pakai sepatu karet. APD-nya, Pak. APD, ya. Iya. Mati, loh. Gila. Mati. Udah setengah badan habis, nih. Dan ikan ini juga, apa, makan teman juga, Pak, ya? Iya. Kacau juga, berarti. Iya. Ketika melihat teman yang mungkin postur tubuhnya lebih kecil atau lebih lemah. Iya. Atau mungkin sedang sakit, itu bisa diserang dengan dia. Oh. Dengan yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu akan menyerang koloninya yang lebih lemah. Oh. Jadi tidak ada alasan dalam koloninya itu ikan yang paling lemah itu tidak ada. Gila. Makanya ikan ini ketika makan, dia seru berebut karena dia ingin menjadi yang paling kuat dan paling tua. Jangan sampai dia tidak dapat kebagian makanan itu. Oh, gitu. Nah, pertanyaan saya ini, Pak. Ikan-ikan ini, dia akan berkembang biak di dalam tempat begini atau hanya segini-gini aja, Pak, jumlahnya? Kalau untuk di tempat ini, dia hanya seperti ini saja. Iya. Karena namanya tempat berkembang biak, dia akan mencari tempat yang nyaman dan aman dari ikan-ikan lain termasuk koloninya sendiri. Iya. Karena kalau ini tidak mungkin, ini pasti mati. Yang kecil-kecil pasti mati. Betul. Ibarat kita memberikan, dari awal ya, kita beri berapa ratus ekor bibit di sini. Ini hanya tersisa tinggal berapa puluh ekor saja nanti kebesarnya. Nah, di dalam sini ada berapa jumlahnya, Pak? Kehitung nggak? Kalau ini, awalnya itu bibitnya ada seribu ekor. Seribu ekor. Iya. Seiring bertumbuh kembangnya, dia mungkin semakin menyusut karena itu bibitnya sama temannya sendiri. Oh iya. Tapi ini susah. Istilahnya teman-makan teman begini, Pak, ya? Betul. Ada pun di ikan. Oh ada beneran ini, teman-makan teman begini. Walaupun berkelompok, teman sendiri pun bisa dimakan. Busun dalam selimut berarti, Pak? Iya. Bisa jadi. Betul. Wah, gila. Kita bisa saksikan sampai tulang-tulang rusuknya itu bersih gitu, tinggal. Dan anu, Pak, ya? Maksudnya giginya itu, maksudnya bendera bibirnya itu kuat banget, Pak, ya? Nggak luka nggak apa, ya? Iya. Karena memang di bagian bibirnya itu terdapat banyak sekali gigi taring yang berada di sekitar mulutnya. Dan itu isinya gigi taring semua, ya? Ini, guys. Kita bisa lihat dengan seksama, teman-teman. Waduh, gimana nggak? Atas bawah ketaring semua, ya? Penuh dengan gigi taring. Oke, Pak. Ini ke mana lagi nih? Ke belakang lagi? Bisa ke sana. Oke. Ini terakhir ke mana nanti nih, Pak? Kita? Nanti terakhir kita bisa melihat ekosistem sungai Amazon. Oh, ada? Ada, kita bikin. Wow, keren banget, teman-teman. Kita bikin satu megatank yang berisi memang ekosistem sungai Amazon. Keren, keren. Kalian harus ke sini, teman-teman. Wuh! Banyak sekali edukatif yang kalian bisa dapatkan. Wow, keren. Dan ini ada satu ekor ikan pari dewasa. Jika mau dilihat dari dekat, dari segi fisiknya. Ikan pari air tawar ini memiliki ciri-ciri kulit atau bagian tubuhnya ini total-total berwarna putih. Oke. Dan memiliki ekor yang memanjang. Oke. Serta di bagian pangkal ekornya itu ada satu yang berdiri itu jarum. Menandakan? Jarum untuk alat pertahanan diri dia. Oke. Ya, di mana jarum itu bisa mengeluarkan satu racun yang berbahaya, yaitu dapat melumpuhkan sistem peredaran darah atau syarak kita. Dan ini pernah terjadi, dulu yang penyelam dari luar negeri itu ingat banget, dia nyelam tapi terlalu dekat sama pari, kesengat dia, mati di tempat. Betul. Sebenarnya, kalau untuk ikan ini sendiri, apabila kita tidak sengaja terkena racun atau sengatnya di bagian ekor itu, kita harus segera ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Oke, oke. Karena bisanya ini memiliki bisa atau racun sekelas neurotoksik. Oh, gitu ya. Masih bisa diselamatkan, asal tidak terlambat. Tidak terlambat, mungkin yang di luar negeri itu karena di tengah laut soalnya ya. Di tengah laut, jauh dari akses ke rumah sakit. Selesai. Ini, Pak, yang samudranya? Ini megatank. Megatank. Yang berisi ikan arapaima dewasa, yang kita bisa lihat dari depan langsung. Gila, besar banget. Keren, keren, keren. Ini kalau untuk usia hidupnya, ikan arapaima ini kan dikategorikan ikan purba ya. Oh, ikan purba, Pak? Ya, betul. Ini kategori ikan purba yang bisa hidup hingga sekitar 25 tahun lebih. Kalau normalnya, untuk saat ini dia bisa dikisaran 25 tahunan. Oh, bisa dijadikan ini juga, Pak, ya? Itu sisiknya untuk negara-negara tertentu seperti negara asalnya. Oke. Memang ikan ini diburu untuk digunakan sebagai ikan konsumsi sekaligus digunakan untuk kerajinan tangan. Maka dari itu, ikan arapaima ini di tempat asalnya itu spesiesnya memang sudah terancam kepunahan. Oh, asalnya dari? Sungai Amazon. Sungai Amazon. Brazil berarti, Pak? Brazil, betul. Oh, yang dipakai Wiro Sableng 212 ini bukan, Pak? Bukan, Pak, ya? Beda lagi. Oh, bukan, Pak. Itu kulit ular mungkin, Pak, ya? Betul. Mirip semuanya, Pak. Betul. Secara ini juga memang mirip, sih. Mirip sekali, teman-teman. Biasa itu Wiro Sableng film andalan, tuh. Oke. Dan ini terakhir ya, Pak? Ya. Di sini kita juga punya ekosistem air payau. Oh, air payau. Ya. Nah, jadi memang kita tidak hanya fokus di dunia perairan tawar, namun kita juga memiliki koneksi ke payau untuk menghubungkan ke air laut. Nah, dan ini di sini ada ikan endemik dari Indonesia atau kita bisa sebut ini sebagai ikan sumpit atau ikan pemanah. Kenapa dikatakan dua itu, Pak? Kenapa dinamakan ikan sumpit? Karena dia memiliki karakter yang sedikit khas dan unik yang jarang dimiliki oleh ikan-ikan pada umumnya. Karakter itu terdapat ketika dia sedang mencari makan. Ya, makanan dia itu ada di ranting-ranting pohon, bakau biasanya. Karena dia hidup di perairan payau ya. Nah, makanan dia itu serangga. Dan cara mendapatkan makanannya, dia biasa menyamburkan air atau menembakkan air dari mulutnya ke arah dahan-dahan pohon atau ranting. untuk menjatuhkan serangga mangsanya itu. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Mari. Sebenarnya sih masih banyak ini. Ini sebenarnya ada area sidat anjing. Ini sidat anjing jenisnya? Ya. Karena secara bentuk muka dan perilaku memang mengarah seperti hewan yang disebut anjing itu tadi. Dia ketika tidur tidak seperti layaknya ikan. Dia lebih tenggurap badannya. Ya. Ujung-ujung ini, Pak. Itu sungutnya. Sungutnya. Ya, berfungsi untuk mendeteksi mangsanya gitu. Dan ketika dia sedang duduk, dia badannya lurus tapi kayak ular sendok kayak anjing yang sedang ini gitu. Sedang duduk begini. Ya, lumayan lah kalau keliling di dunia air tower sendiri. Kalau kita menikmati bisa satu jam. Ini tank yang berisi sekumpulan keluarga ikan arwana. Jadi lebih lengkap di sini kalau misalkan mau lihat ikan arwana. Kemudian kalau untuk di sini, ini area ekosistem budidaya. Di mana kita bisa melihat ikan-ikan apa saja yang bisa dibudidaya secara mandiri di sini. Kalau ini termasuk reptil. Jadi di tempat kita punya satu jenis reptil yang di mana dia hidupnya memang di perairan air tower. Ini adalah kura-kura buaya atau alligator snapping turtle. Yang dimana kura-kura ini memiliki kekuatan cengkraman terkuat di muka bumi. Cengkraman dari mulut ikan, eh bukan ikan maaf, kura-kura buaya ini memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada cengkraman mulut harimau. Dia memiliki mulut seperti paruh elang. Dan perlu digarisbawahi tadi ya, untuk fisiknya itu seolah-olah di bagian temburungnya itu ada lumut. Dan itu bukan tidak dibersihkan oleh petugasnya ya teman-teman. Ya itu merupakan bagian dari kamuflasenya ketika di alam. Dia seolah-olah berkamuflase seperti batu atau lumut-lumut seperti itu untuk mengelabuhi mangsanya. Ketika mangsanya mendekat di area kepala dia langsung menghap, tidak perlu repot-repot mengejar. Seperti itu. Nah, di sini ada banyak sekali jenis ikan, ada patin yang bisa dibudidaya, ikan nila, lele, tor, dan yang ada di depan teman-teman ini patin albino. Ada yang enggak kalah menarik sini Mas Afah? Apa? Ikan yang bisa beratraksi. Yang mana Pak? Ini dia. Oh gitu? Ini adalah ikan sikumis besar atau jenisnya sinodontis. Sebenarnya. Ya, kenapa saya sebut ikan atraksi? Dia berenang normal aja bisa tapi dia lebih suka berenang terbalik. Emang sekarang dunia sudah terbalik Pak. Ya, makanya ikan pun suka berenang terbalik ya. Ya, ya. Bisa jadi. Sekarang memang sudah terbalik Pak dunia Pak. Nah, itulah keunikannya. Ini termasuk kategori jenis keluarga ikan lele juga atau catfish. Nah. Ini anak berkumis Pak ya? Betul. Dan di sebelahnya ini ikan hias asli Indonesia yang hanya ditemukan di daerah Papua. Ini adalah ikan pelangi. Ya, ikan hias asli dari Indonesia. Nah, kita lanjut kembali. Nah, seperti yang saya bilang tadi ini ada megatank yang berisi ekosistem dari sungai Amazon. Oh. Yang dimana isinya ikan-ikan hias, ikan-ikan konsumsi. Ini secara fisik ada yang mirip seperti piranha. Saya kira piranha Pak, bukan ya? Bukan, ini ikan silver dollar. Ya, kenapa kita beri ikan-ikan yang hias aja? Karena memang ikan ini, tempat ini supaya tetap terjaga jumlahnya. Jadi tidak kita isi ikan predator gitu. Tapi kalau ikan ini bisa berkembang di dalam Pak? Maksudnya dia bertelur segala macam? Kalau untuk itu juga tidak bisa, karena memerlukan media. Ya, kalau misalkan untuk pengembangan, kita punya tempat tersendiri di belakang gedung ini. Ada area pengembang biakan, pembesaran, dan karantina ikan. Ya, untuk bagian akhir ini ada satu kejutan yang memang sebelumnya jarang orang mengetahuinya. Kenapa demikian? Karena ikan ini sempat dinyatakan punah oleh para ahli. Karena keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Ini sementara diduga spesies belida lopis jawa. Yang dimana ikan ini distribusi aslinya berada di pulau jawa. Dan memang sudah terancam punah keberadaannya. Dan kemarin sekitar 1 atau 2 tahun lalu dia masuk ke sini dengan kondisi sudah dewasa seperti ini. Kita diinformasikan oleh warga masyarakat Jawa Barat yang menemukan dia di sungai. Posisi masyarakat itu sedang memancing dan bingung ikan apa ini. Karena mereka memang sangat tidak familiar dengan bentuk ikan ini. Akhirnya kita dihubungin kita merapat. Kita menjemput bahwa benar ini ikan yang memang langka. Nah, untuk mengetahui kebenarannya ini spesies ikan belida lopis jawa atau bukan. Namun secara fisik kita bisa melihat secara ciri-ciri memang menyerupai. Untuk memastikan lebih lanjut kita memerlukan uji genetik yang dilakukan oleh para ahli. Kita berharap nanti para ahli untuk bisa datang kemari untuk melakukan uji genetik itu. Dan ini hanya tersisa satu-satunya di dunia. Di dunia apa? Kita berharap ketika ada masyarakat yang menemukan ikan berbentuk seperti ini bisa melaporkan ke kita untuk menyerahkan ikan ini supaya kita jaga baik-baik dan kita rawat serta kita kembang biakan syukur-syukur apabila menemukan gender lawan jenisnya. Ini diduga ini dia cowok atau cowok apa? Kalau untuk itu kita belum bisa mengetahui secara pasti karena memerlukan penelitian dulu. Tapi Alhamdulillah untuk saat ini ikan ini dalam kondisi sehat. Ini salah satu kejutan buat kita. Ikan yang sudah dianggap punah kembali lagi. Oke Pak Fadli, kita sudah di ujung jalan-jalan kita nih. Apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat yang penasaran akan teman-teman Indonesia Indah yang telah di Runa Parti? Pesan saya untuk seluruh masyarakat, silahkan bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh tentang seluruh biota-biota air tawar, terutama ikan-ikan yang asli dari Indonesia. Silahkan bisa datang ke dunia air tawar yang terletak ada di Taman Mini Indonesia Indah. Tidak hanya itu, kita menyajikan banyak kejutan yang dimana kita bisa melihat ikan-ikan yang pada umumnya tidak pernah kita temui sebelumnya di daerah asal kita. Dan tentunya tidak hanya untuk memperlihatkan, namun juga dapat memberikan edukasi buat anak-anak dan keturunan kita bahwa pentingnya untuk menjaga kelas kelestarian dan menjaga spesies-spesies ikan asli Indonesia untuk tetap eksis di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih banget sudah nonton video ini sampai habis dan kami berdua mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf dan yuk kita ramaikan Taman Mini Indonesia Indah ketika soft launching di bulan ini, di bulan Oktober. Tapi tanggal pastinya bakal gue kasih info di Instagram gue, apa, apa, 99 channel atau langsung di channel ini sendiri. Tapi yang pastinya di bulan ini, Insya Allah di bulan Oktober. Dan terima kasih Pak Fadli atas jalan-jalan nya. Terima kasih kembali Mas Afa. Dan kami berdua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.